Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di konten YouTube hilang batin channel kali ini kita akan memberikan tutorial rumus if lagi ya teman-teman sekalian tapi sebelumnya jangan lupa like dan subscribe mohon bantunya kami sekarang lagi berjuang untuk apa ya mengajukan AdSense kemarin apa ya ditolak ya kan karena jam tayangnya kurang teman-teman sekalian mohon membantu agar kami semangat membuat konten nah kali ini kita akan membantu sekarang masa penilaian kan penilaian guru-guru ataupun dosen dalam hal apa melihat kalau dulu apa dulu tuh masih manual sih pakai Excel sekarang sudah pakai sistem jadi sudah otomatis tapi kita harus banyak juga sih gimana cara manualnya ini nah di sini coba kita lihat ya coba kita lihat untuk nilai budi 67 nilai di area 80 Zainab 59 3 Rp 55 dengan ketentuan nilai dia itu akan mendapatkan nilai A jika 80-100 kemudian nilai B 70-79 nilai C 60-69 sedangkan nilai D 50-59 ini kita berikan apa ya tadi kasus ini nilainya budi 67 area 80 Zainab 93 Rp 55 bagaimana sih cara kita mengetahui mereka yang dapat predikat apa hurufnya Coba kita masukkan kita coba sama dengan sama dengan if if Nah itu kita masukkan logikal testnya kemudian kita buka kurung nah buka kurung contohnya logikal test kita klik sini B2 B2 kemudian apa sih kategori B2 ini kemudian misalnya kita coba kita nilai A dulu ya nilai A misalnya 80 atau sama dengan lebih atau sama dengan coba lebih sama dengan 80 koma lagi ya kan nah eh bukan koma ini ya tapi koma koma itu ya ntar Oh ini di bawah ternyata nah koma nilainya berapa sih nilainya itu berarti kan karena karena ini huruf ya bukan bukan angka jadi kita harus bikin apa ya petik nah petiknya tuh huruf a petik lagi nah kemudian file kemudian apa lagi kemudian kita coba kita koma dulu kamu selesai tuh kita if lagi if kemudian kayak gini aja ya agak susah kami if kemudian eh sentar iklan kemudian kita klik lagi hal yang sama disini eh belum coba 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 kayaknya ada yang salah nih if oh kurang sama dengan eh koma ini sudah koma apa if lagi ya kayaknya cuma satu eh kayaknya if coba sama dengan coba sama dengan sama dengan sama dengan if nah coba kita buka kurung nanti kurung dulu kok sudah tutup kurung aja nih nah if logikal tes lagi ini sama kemudian kemudian jika lebih atau sama dengan 70 ya lebih atau sama dengan oke sebentar 70 70 nilainya kita koma dulu ntar koma B nilainya B kan kalau di persyaratan itu di oke abis itu kita koma lagi karena ada tiga tuh sama dengan if coba dulu ya coba coba tidak tahu kalau tidak tidak apa tidak berhasil kalau tidak dicoba ini kemudian sama dengan lebih sama dengan kenapa nih case ketiga dia dapat C berarti 60 kan 60 60 koma ini dapatnya C C kita koma lagi nah karena cuma kriteria berarti apa ya oh jangan-jangan kita harus bikin nah ini kalau falsenya itu kita anggap hanya empat kan bisa kita langsung tulis koma D lah karena kan hanya empat kriteria nih empat nilai ya empat nilai kita bikin ini kecuali kalau dia tuh banyak mahasiswanya ya ada nilainya 40 itu ada kriteria lagi yang E berarti nah itu D nah berapa jumlah tutup kurungnya itu 123 ada tiga cepat deh 123 nah coba apakah berhasil ini Oke kayaknya ada yang salah sama dengan if ini ini kayaknya ini enggak perlu ini punya satu aja kayaknya nah coba ifnya coba kita hapus coba satu saja ifnya apakah berhasil bismillah manrem nah ternyata ada yang salah coba sama dengan if 123 if ini 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 A kemudian koma apakah apakah if lagi oh ya kayaknya if lagi nih if kayaknya nggak usah sama dengan nih kayaknya coba 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 if nah coba apakah bener ini nah bener ternyata C yes dapat kita hi 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 277 dengan kriteria ini jadi koma if tidak usah sama dengan sama dengan yang satu sini ya if 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 kalau diceritakan jika B2 ya kan lebih atau sama dengan 80 nilainya A jika B2 lebih atau sama dengan 70 nilainya B jika B2 lebih atau sama dengan 60 nilainya C selain itu D nah ini coba kita scroll ke bawah titik 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 nah adek menangkan sesuaikan Oke itu saja yang bisa kami Oh ya ini bentar belum lagi nih ini bisa sih kita apa ya bisa kita tulis tuntos atau tidak tuntos tapi kita akan lanjut ke konten berikutnya Terima kasih sebelumnya sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati